Nah, kalau tadi berburu tiket kereta murah, yang ini kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera beroperasi pada 2 Oktober mendatang. Rencananya, tiket akan dijual dengan harga 250 ribu hingga 350 ribu rupiah. Siapa yang belum kebagian tiket uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung? Nggak perlu khawatir karena mulai 2 Oktober 2023 mendatang, kereta WUSH resmi beroperasi untuk umum. Hingga hari terakhir uji coba, animu masyarakat untuk menjajal kereta cepat dari stasiun Halim Jakarta masih tinggi. Ada yang kompak datang dengan robongan hingga berfoto-foto dengan miniatur kereta cepat. Kalau sudah beroperasi, kira-kira berapa ya harga tiketnya? Untuk first class 350 ribu rupiah, kemudian untuk business class 300 ribu rupiah, dan premium ekonomi 250 ribu rupiah. Insya Allah ke depan nantinya tentu kereta api akan bantu untuk menurunkan. Dari segi harga memang lebih mahal kalau dibandingkan kereta api reguler. Tapi gimana dengan kenyamanannya? Beberapa hal yang saya suka meskipun dalam kecepatan yang maksimal yaitu 350 km per jam, saya masih bisa duduk maupun berdiri dengan stabil tanpa ada goncangan yang berarti. Selain itu, saya tidak merasakan ada kebisingan nih, karena teknologi kedap suara yang digunakan sangat canggih. Dan juga tempat duduknya ini adjustable, jadi saya bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan dan juga kenyamanan saya seperti ini. Rencananya kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo, Senin mendatang. Tim Liputaname CTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.